Oke, balik lagi di video seri-nya Sorge Magazine, kontestasi. Bukan bahas untuk paslon 1 atau 2, kita akan mencermati pilihan lainnya yakni Goal Put. Kayaknya lagi banyak dobrolin juga nih, di banyak media sosial ya. Kita udah bareng Bang Jajarizal, sejarawan, salah satu yang paling keren di Indonesia. Ini langsung di markasnya nih, di Kobam. Nomor sepatu berapa? Ini di Kobam langsung, Komunitas Bambu. Kayaknya lagi rame nih Bang, di media sosial. Kayaknya lagi mau bikin narasi tuh Goal Put hari ini beda banget sama Goal Put dulu, tahun 1971. Dulu kan pilih partai doang dan udah pasti otomatis Soeharto. Yang berarti gak demokratis dan sebagainya. Tapi hari ini dianggap dari salah satu pilihan tuh ada yang demokratis dan bisa jadi jawaban bagi permasalahan bangsa. Ada tanggapan Bang Jajarizal soal sikap-sikap para netizen soal Goal Put hari ini gimana? Ya saya pikir Goal Put hari ini tuh udah menjadi samar begitu dari apa Goal Put pertama kali muncul di bulan Mei tahun 1971. Itu karena dalam pemilu ke pemilu itu, Goal Put itu malah tidak lagi diidentifikasi sebagai sesuatu yang sifatnya seperti dikatakan pada tahun 1971. Sebagai koreksi terhadap kehidupan berdemokrasi yang cemat. Yang dibajak begitu. Tapi sudah disatukan dengan orang yang gak datang ke tempat pencoblosan untuk liburan. Jadi angkanya tuh semakin membesar tapi Goal Putnya itu semakin tidak dikenali. Kalau menurut saya sebenarnya Goal Put, kalau yang saya baca hari ini itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Goal Put tahun 1971. Pola-pola yang mereka protes itu pada tahun 1971 itu masih kita rasakan pada hari ini itu sama. Satu menurut saya, Goal Put itu bukan organisasi, dia adalah identifikasi. Dia itu adalah identitas. Jadi dia itu sesuatu penanda bagi orang yang tidak puas terhadap apa yang ditawarkan. Keadaan politik yang terjadi yang ada di sekitar pemilu. Jadi hari ini kita rasakan hal yang sama sebenarnya gitu ya. Kondisi demokrasinya itu pada tahun 1998 kan orang bilang contoh bagaimana demokrasi telah dibajak. Atas nama demokrasi Pancasila tapi tidak ada Pancasilanya. Iya kan? Tapi hari ini kita hidup di tengah demokrasi. Apakah kita masih bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya? Sementara terang-terangan kita bisa melihat bagaimana kasus-kasus HAM, bagaimana kekuasaan oligarki dimana orang-orang yang masih tersambung dengan sistem yang lama dari Orde Baru itu justru semakin kuat. Dan terang-terangan menampakkan mukanya dan mengatur di dalam kekuasaan dan begitu tampak. Tampak dalam diskusi mahar politik, tampak dalam diskusi bagaimana wakil presiden dipilih itu dengan kekuatan bukan dari si presiden. Jadi hal-hal seperti itu semakin memperlihatkan bahwa tidak ada pergantian sistem, sistemnya masih sama. Sistem yang memanipulasi demokrasi, yang membajak demokrasi. Yang lima tahun setelah tahun 1966 dikritik oleh Arief Budiman, Imam Waluyo dan kawan-kawan menjadi gerakan yang mereka sebut namakan sebagai gol put. Jadi dengan kondisi yang tadi Bang Jajah jelasin sebenarnya, kondisi demokrasi per tahun 1971, awal-awal masa Orba yang juga banyak ditentang oleh kebanyak kalangan, anak muda, masyarakat dan sebagainya, agak-agak mirip sama kondisi per hari ini ya? Ya, hari ini misalnya kita katakan. 20 tahun setelah reformasi. Ya, KPK itu semakin terpojok, semakin lemah. Dan itu bisa digambarkan dengan teror terhadap pimpinan KPK, kemudian nasib Nobel Baswedan yang tidak ada juntrungan kabar, beritanya, bagaimana penyelesaiannya. Dan harus kita ingat, sebelum gerakan politik itu, di sekitarnya ada gerakan, ada peristiwa politik yang sangat penting. Misalnya, bagaimana Bung Hatta diangkat oleh Pak Hatta untuk menyelidiki kasus korupsi besar-besaran di Pertamina. Apa bedanya dengan hari ini? Korupsi itu, sampai ditulis oleh Mukhtar Lubis dan catatan kebudayaan di Horizon itu telah membudaya. Walaupun itu sebenarnya bukan disuarakan awal-awal Mukhtar Lubis, tapi semua intelektual menganggap kita dijerat oleh korupsi. Dan itu berbeda dengan cita-cita waktu kita proklamasi, berbeda waktu cita-cita mereka mendirikan Orde Baru. Nah, jadi apa yang kita gelisahkan hari ini bukan sejarah yang berulang, tapi pola-pola sejarah yang terus hidup, yang terus berlanjut. Hanya orangnya berganti, tapi sistemnya tetap sama. Berarti pilihan untuk tetap golput sebagai langkah untuk menjaga, merawat demokrasi, itu masih jadi pilihan yang real sebenarnya, dan menjadi pilihan yang bisa dibilang paling bagus yang ada di sekarang. Nah, itu harus digarisbawahi kata-kata merawat demokrasi itu. Karena golput itu bukan gerakan politik, dia tidak mencari kekuasaan. Dia ingin merawat demokrasi itu, dia ingin menyehatkan kehidupan demokrasi, dia ingin mewaraskan pikiran kita. Jadi kalau mau kritis ya. Nah, itu ketika partai-partai politik gagal menjadikan pemilu sebagai medium pendidikan politik, justru pembodohan politik, dengan politik uang, politik pemberitaan, begitu ya, justru golput itu hadir sebagai gerakan kultural untuk merawat demokrasi kita. Untuk mengingatkan bahwa ada yang membajak demokrasi kita, ada yang menginjak-nginjak demokrasi kita, ada yang memanipulasi demokrasi kita. Dan itu terang-terangan dilakukan. melibatkan aparatus negara, bahkan melibatkan pasirnya pemilu yang tercermin dalam debat yang tidak bermutu itu, yang tidak memperlihatkan bahwa kalau demokrasi yang sehat, harinya seperti sekandang buruk parkir, kata Mabu Yunaide, kok? Dapat presiden, adem-anyem toto tentrem gitu loh. Si, berarti kalau mau ditanya, Bang Jai Jurnalitas 17 April 2017 gimana nih? Ya, pemilu tahun 2019 ini sebenarnya momentum yang sangat penting buat kita berbangsa. Tetapi menurut saya, menjadi problema sekaligus pintu yang harus kita masukin untuk menuju jalan kesadaran. Bahwa ada sesuatu yang keliru dengan demokrasi kita. Kekeliruannya itu apa? Kekeliruannya karena dia telah dibajak, dimanipulasi. Pilihan-pilihannya nggak ada yang jadi solusi ya? Semua pilihannya itu tidak mencerminkan kehidupan berdemokrasi. Tidak ada penghargaan terhadap hukum, begitu. Jadi menurut saya... Gagasan-gagasan para politisinya? Gagasan-gagasan para politisinya. Dangkal, kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan sebagai seorang demokrat, begitu ya. Jadi menurut saya, pemilu tahun 2019 dan kehadiran Golput adalah alarm. Berita sandi dan peringatan bahwa ada yang merusak demokrasi kita. Dan Golput itu menjadi sangat penting karena apa? Karena dia bagaimanapun ingin mengingatkan kita tentang demokrasi kita yang rusak. Terakhir, beda konteks mungkin Bang soal perazian buku yang bertemakan kiri, komunisme dan sebagainya yang lagi marak dilakukan oleh Kodim di beberapa titik. Sikap dan pengamatan Bang gimana nih soal fenomena itu? Ya, sebenarnya ini gampang sekali ya penyelesaian karena aturan hukum yang dilanggar sudah jelas. Kalau dari aspek idealnya tentu saja ini bertentangan dengan aspek hukum yang paling tinggi yang namanya undang-undang dasar. Karena dalam pembukaan kita disebutkan bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi penyebaran pengetahuan itu harusnya menjadi basis yang ajak, yang tidak bisa digambung-gugak dan diberi kebebasan untuk dilakukan. Tetapi rajia buku itu menunjukkan titik nadir demokrasi kita, titik terendah. Terendah sumur kering begitu ya dari demokrasi kita. Jadi fenomena rajia buku, fenomena golput itu menurut saya menjadi bagian penting dari gejala atau sinyal lemen yang harus segera kita terkejut dan tertentak bahwa ada yang merusak demokrasi kita. Terima kasih Bang.